Harunya Ibu Megawati sebagai seorang ketua umum partai yang terbesar di Indonesia ini Partai PDIP melihat ke belakang penyebab dari bebroknya kinerja KPK ini disebabkan oleh undang-undang KPK yang baru sekarang ini menjadi pelemahan bagi KPK Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Busta Minarda Pada kesempatan ini saya tak lupa mendoakan kepada Allah SWT Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkan hidup dari Allah SWT Sahabat WN Kita dikejutkan oleh pernyataan ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri Yang pernah dia katanya meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KPK Dia beralasan karena KPK ini kurang efektif Dalam artian tidak mampu memberantas korupsi Memang kalau kita lihat alasan dari ibu Megawati ini meminta agar dibubarkan saja KPK ini Alasannya memang cukup tepat sekali melihat kondisi sekarang bagaimana kita sangat prihatin dengan kerja KPK terakhir ini Khususnya sudah 4 tahun belakang ini KPK yang dipimpin ketuanya Pirli Bahuri ini Tidak salah kalau publik mengatakan bahwa kinerja KPK untuk memberantas korupsi berada di bawah kinerja Polri dan Jaksa Padahal KPK hanya punya satu tugas memberantas korupsi saja Sedangkan Polri dan Jaksa punya tugas yang banyak sekali selain dari tugas memberantas korupsi Karena itu memang kalau melihat kepada alasan Megawati membubarkan KPK ini memang dapat diterima oleh akal Apa gunanya KPK ini ada kalau tidak akan mampu memberantas korupsi Apa gunanya? Coba kita lihat berapa uang rakyat yang dikuras oleh KPK Yang kalau dia tidak mampu memberantas korupsi Tentu uang itu akan tersiasia Karena itu memang lebih baik KPK itu dibubarkan Ketimbang KPK itu ada Kalau hanya untuk menghabiskan uang rakyat saja Namun tentu tidak mungkin kita hanya bicara sampai di sana Kita harus melihat ke belakang Mengapa KPK sekarang ini kok kinerjanya begini? Kenapa? Mengapa? Harusnya Ibu Megawati sebagai seorang ketua umum partai yang terbesar di Indonesia ini Partai PDIP Melihat ke belakang Penyebab dari Bebroknya kinerja KPK ini Tak salah kalau dikatakan disebabkan oleh undang-undang KPK yang baru sekarang ini Menjadi pelemahan bagi KPK Bukan penguatan Jadi wajar kalau dulu begitu banyak demo-demo yang dilakukan oleh publik, oleh rakyat, oleh masyarakat Untuk menghambat agar jangan disahkan oleh DPR Repisi dari undang-undang KPK Karena Sejumlah pakar Sejumlah pengamat Sejumlah tokoh Telah melihat bahwa Repisi dari undang-undang KPK itu Tak lebih dari Untuk pelemahan KPK Dan sekarang ternyata begitu Karena itu Harusnya Ibu Megawati Melihat kembali ke belakang Bahwa penyebab dari kondisi yang terjadi di KPK sekarang ini Berlatar belakang dari Apa yang dilakukan oleh DPR Dulunya Yang di dalamnya Berisi Kader-kader partai Dan kader partai yang paling banyak Di DPR itu Itu adalah Kader partai dari PDIP DPR lah yang membuatnya begini Sehingga dengan undang-undang KPK yang sekarang Yang dulu sangat Akrab dengan penyebutan Pelemahan KPK Tak membuat KPK seperti sekarang ini Kalau kondisi KPK seperti sekarang ini Satu-satunya upaya yang bisa dilakukan Adalah Memang Melakukan perubahan Berkaitan dengan Pilpres 2024 mendatang Dengan adanya perubahan nanti Dengan adanya kepemimpinan baru Untuk nasional Untuk nasional Tentu diharapkan nanti Presiden baru itu Akan segera Mendorong Terjadinya Perubahan terhadap undang-undang KPK sekarang Punya Dan diharapkan tentunya oleh rakyat Presiden baru nanti Benar-benar dia Berkomitmen secara nyata Dan dapat dibuktikan Bahwa dia Anti korupsi Dan bahwa dia Adalah Berada di garis depan Dalam pemberantasan korupsi Dengan Memberi kekuatan Memberi penguatan Kepada KPK Dan kembada penjaksaan Serta polri Untuk melakukan Pemberantasan korupsi Tanpa sedikit pun Memberi peluang Kepada Orang-orang yang ingin korupsi Tanpa political will Yang begitu kuat Dari Presiden Kepala negara Mustahil Korupsi akan bisa dihapus Dari negeri ini Dan selagi korupsi Meraja Lela Seperti sekarang ini Di negeri ini Selama itu pula Dan nanti rakyat Dan publik ini Akan menerita Oleh kemiskinan Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe